Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait bukan koridor Philadelphia, ancaman nyata Israel adalah Iran dan proksinya. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Benny Gantz, menyerukan penutupan Gaza dari Mesir. Namun ia tetap menentang pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa kegagalan mengendalikan koridor Philadelphia perusahaan keamanan Israel. Netanyahu memperingatkan penarikan pasukan dari koridor Philadelphia membuat wilayah itu mustahil direbut kembali dan menimbulkan ancaman nyata bagi Israel. Gantz, mantan kepala tentara Israel, tidak setuju dan menegaskan bahwa Israel dapat merebut kembali wilayah itu jika diperlukan. Dikutip dari Safa, Gantz mengatakan bahwa Israel bisa kembali ke koridor Philadelphia bila perlu karena itu serupa ketika negaranya kembali manuver di Gaza. Gantz lebih lanjut mengkritik Netanyahu dengan menyarankan Perdana Menteri itu harus mundur jika tidak dapat menahan tekanan internasional untuk tidak kembali ke Rafa. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Ia berpendapat menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan terowongan penyelundupan, sebuah rencana yang menurut Gantz sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz berpendapat bahwa Iran dan jaringan proksi dan sekutunya merupakan ancaman nyata bagi Israel bukan koridor Philadelphia. Gantz juga menekankan urgensi penyelesaian kesepakatan penyandaraan. Demikian berita terkini terkait bukan koridor Philadelphia, ancaman nyata Israel adalah Iran dan proksinya. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Sehenoristera dan sekenap kurang bertugas pamit undu diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.